Ketika Nabi s.a.w. ditanya tentang ala al-tifat bisalah Gimana hukumnya nolaih dalam sholat? Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang nolaih dalam sholat? Melihat sana, melihat sini misalnya Nabi tidak menyatakan batal sholatnya, enggak Tapi Nabi menjawab Itulah cara setan untuk mencuri mutu kualitas sholat manusia kepada Allah s.w.t Sholatnya asalnya sempurna, Allah s.w.t Subhanallah setan Kelortek, bawa apa kelortek ini kalau suara ini? Enggak ada apa-apa, nolaih Itulah caranya setan untuk mencuri sholat kita supaya tidak sembur Sempurna, karena itu yang fokus Tapi kalau ngitung duit, kelotek, gelodak, geluduk Enggak nolaih sama sekali Kenapa? Khawatir, keliru, ngitung Ngitungnya rugi dia Tapi orang yang sholat ini, yang kelas tinggi Dia khawatir, dia tadi itu kecuri sholatnya Rugi dia Masya Allah Di antara mereka menyatakan Kalau aku sudah sholat Silahkan kamu berbuat apapun Silahkan Mau Tabuh genderang Mau drumband Mau apa Allahu Akbar Enggak denger Mau kamu Pencolotan Allahu Akbar Enggak denger Enggak tahu dia Kenapa? Kalau sudah sholat Enggak mau melihat yang lain Enggak mau denger yang lain Hebat Bahkan Seorang di antara mereka dikatakan Hal tadkuru syai'an Fi sholatik Apakah kamu masih mengingat sesuatu Di dalam sholat kamu? Kaget ya Ngingit Ngingit apa ya? Apakah ada Hal yang lebih berharga Yang lebih istimewa Daripada sholatku Kok sampai-sampai Aku ngingit Dalam sholatku Pak Kalau ketemu Dengan kekasih Kalau ketemu Dengan Kekasih Ketemu Dengan Orang yang ia cintai Masya Allah HP kadang-kadang Berdering Kring Kring Gak dirungok Kenapa? Yang paling penting Ketemu Dengan Kekasih Kalau sudah Pejabat nih Orang-orang politik Ketemu sama presiden Masya Allah HP-nya bunyi Dimatikan Di salon Kalau perlu Sebelum Dia tadi itu Ketemu Udah dimatikan semuanya Gak mau diganggu Kenapa? Ketemu Dengan Persi Presiden Kalau Polisi-polisi Tentara-tentara Ketemu dengan Jendralnya Dengan Panglimanya Udah Gak mau diganggu Dengan yang lainnya Fokus Kenapa? Ketemu Dengan Panglimanya Kalau Sampai ketemu Dengan Rabbul Alamin Menghadap Kepada Rabbul Alamin Kok Ilengkabeh Urusan Yang sepilih Kadang-kadang Ingat Masya Allah Karena itu Orang dulu Kalau ada Hal yang Menghalangi Kekhusuan Dalam sholat Mereka Berantas Mereka Hilangkan dulu Gak mau Diganggu dia Gak mau Diganggu Seperti ceritanya Ada seseorang Sholat Allahu Akbar Dia punya Kuda yang Bagus Orang alim Orang soleh Punya kuda yang Bagus Dia sholat Baru dia sholat Sama muridnya Di belakangnya Allahu Akbar Eh ada orang Nyuri Kuda ini Ini bukan Nyuri sendal ya Kalau nyuri Sendal Itu bisa Di Sembunyikan Barangnya Tapi ini kuda Yang dicuri Terang-terangan Berarti ya Sholatnya Marib Atau sholat Isya Waktu itu Sholat subuh Sholat jahri Yang penting Allahu Akbar Muridnya tahu Kudanya guru Dicuri Kudanya guru Dicuri Kata muridnya Ini Mudah-mudahan Guru baca Inna atau Inna kalka utarda Fatehahnya Dipercepat Eh ternyata Si guru Setelah Fatehah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-gur'anil hakim Sampai habis Rokaat kedua Juga surat yang panjang Sampai salam Tutup bangil Yang mencuri Sudah jauh Setelah salam Langsung Guru-guru Kudanya Dicuri sama orang Kuda Sampai Dicuri sama orang Tahu Loh sampe Tahu tadi Kudanya dicuri Tahu Loh kok gak Dicepet-cepet Sholatnya Sengaja Sengaja Kenapa guru Saya eman Sama kuda itu Saya sayang Sama kuda itu Saya saru Kepikiran Kuda saya Kalau dicuri Gimana ya Kalau kehilangan kuda Bagaimana Akhirnya ketika Saya sholat Saya harus Membedakan Kehilangan sholat Khusuk dalam sholat Atau kehilangan kuda Lebih baik Kehilangan kuda Biar sudah Sekarang kudanya Sudah hilang Gak kepikiran lagi Saya Paham ya Kalau sampean Punya duit 200 juta Kepikiran hilang gak Kepikiran hilang gak Kepikiran dicopet Sama orang gak Kepikiran Ditipu Sama orang gak Kepikiran Khawatir Caranya gampang Masukkan Ke sunia salafia Kalau senang Gak ada duitnya Gak kepikiran Sampai Gak kepikiran Ditipu Gak kepikiran Hilang Punya mobil yang bagus Kepikiran hilang gak Kepikiran Ketabrak Ketabrakan Kepikiran Keserempet Kepikiran hilang Gampang caranya BPKBnya Kasihkan Nabi Taufik Mereka juga Begitu Saya gak Mau Kecurian Solat saya Saya gak Mau Dirugikan Solat Saya Lebih baik Kehilangan Semuanya Yang penting Solat saya Sembur Masya Allah Inilah Gataflah Al-Mu'minun Alladzina Fih Salatihim Masya Allah Bersambung Al-Mu'minun 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 Al-Mu'minun